Muhammad Hasyah Atalah Saputra, Adi Saputra, 47 tahun, menceritakan momen saat dia bertemu dengan AKBP Purawirawan Eko Setia Budi Wahono, selesai kecelakaan mau dia menewaskan putranya, mahasiswa Uni Universitas Indonesia Taui. Di momen tersebut, Adi sempat berbincang dengan AKBP Purawirawan Eko Setia Budi di rumah sakit Andi ke tempat Hasyah mendapatkan pertolongan medis selesai kecelakaan. Di rumah sakit, Adi dengan keadaan sedih berusaha mencari informasi siapa yang menabrak putranya. Lalu orang yang ada di rumah sakit langsung menunjuk pria yang sedang duduk dekat ruang GD. Orang tersebut adalah Purawirawan Polri AKBP Purawirawan Eko Setia Budi. Ketika diampiri, Eko langsung bangun dari tempat duduknya dan langsung berbicara dengan nada angkuh ke orang tua Hasyah. Adi lalu menanyakan detail kronologi kepada Eko. Ia juga sempat memastikan benar atau tidaknya anak yang terlindas hingga mengalami luka parah. Tanpa rasa empati, Eko langsung menjawab tugas mengaku bahwa memang kendaraannya melindas Hasyah selesai jatuh dari sepeda motor. Ia merasa heran karena diperlakukan demikian. Terlebih, pelaku tidak mengeluarkan kata maaf sekalipun pada malam itu. Keluarga saat ini sudah ikhlas atas meninggalnya putera pertama mereka, Hasyah, dalam insiden kecelakaan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022 lalu. Hanya saja keluarga ingin mengusutuntas kasus kecelakaan karena merasa orang yang menabrak tak sedikit pun menunjukkan rasa empati. Ditambah polisi malah menetapkan Hasyah sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan dan menutup proses penyidikan. Itu terjadi pada saat malam kejadian di rumah sakit Ketandikan pada saat korban dibawa ke rumah sakit pertama. Jadi kami diinformasikan, jadi kami kelompok hasil rumah sakit tersebut. Yang kami lakukan pertama itu mengecek, itu benar anak kami bukan? Setelah kami pastikan itu benar anak kami, saya sendiri langsung keluar. Saya mencari, mencari informasikan anak saya, saya tabrakan, saya nanya, mana yang nabrak seperti itu. Saya diinformasikan oleh warga, bukan warga, orang yang ada di situ mengarahkan, itu senang sendiri. Saya samperin, saya datengin, langsung saya tanya, mana yang nabrak. Dia dari posisi duduk begini, di depannya ada anggota juga. Langsung berdiri, dengan tegasnya dia menyatakan, saya yang nabrak. Setelah itu, saya penjelas lagi, gimana Pak prosesnya gitu. Ayo kita monggul dulu di situ, saya ajak mengarah ke tempat korban Gitaro. Nah, dari posisi itu kan berjalan di situ, ada yang menyampaikan ke saya bahwa mungkin mereka mendengar apa yang diceritakan si tembaga pelaku ini ke pihak kepolisian. Jadi mereka menyampaikan begini, manggil saya, om, bapak itu cerita dengan polisi itu, gak sesuai dengan kejadian, seperti itu. Nah, setelah mendapatkan masa begitu, saya dekati lagi, cuma bagaimana kronologisnya? Saya bilang cerita kejadian begini, ini katanya ada yang terlindas segala macam. Dia dari dulu, itu langsung ngomong, iya saya melindas, seperti itu. Itu diperlakukan kepada saya, itu saya yang mengalami. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!